Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video kali ini saya akan memberikan yaitu tutorial cara Bypass akun Google pada HP Vivo Y12s disini saya menggunakan HP Vivo Y12s ya gimana cara melewati akun Google nya nah kalian simak video ini dan sebelum kita lanjut silahkan lebih dahulu kalian klik nama subscribe dan nambahkan nama loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ya untuk melewati akun Google ini kita harus menggunakan MLTK ya kemarin saya beli MLTK nya di toko online ya Oke disini kita akan pasang ke komputer ya setelah kita pasang MLTK nya kemudian disini kita harus terhubung ke jaringan internet ya teman-teman disini ya kita harus terhubung ke jaringan internet Oke kemudian kita masuk ke MLTK nya kemudian disini kita akan masuk di posisi MLTK V39.5 masuk ke sini lalu kita masuk lagi lalu disini kita akan masuk kemudian kita tunggu hingga munculnya MLTK nya kemudian disini kita klik ya yang di bawah ini kita klik seperti ini nah seperti ini kemudian kita pilih Vivo ini ya teman-teman Vivo ini ya kemudian disini kita akan klik pada model di sini lalu kita scroll ke bawah kemudian disini kita pilih yang Y12 ya seperti ini kemudian disini kita klik klik isi klik Lalu kita pilih Apple ini kita klik di sini kalau disini kita akan diperintahkan untuk menekan polima atas dan bawah ya teman-teman ditekan polima ini ya itu cara install ya kita tekan bersamaan dalam kondisi handphone kita ini mati kita matikan dulu handphone ini kita matikan dulu nah kemudian disini kita akan masukkan kabel datanya kita tunggu hingga handphone ini mati total kemudian disini kita akan menekan polom atas dan polom bawah dengan secara persamaan ya nah langsung aja disini kita dekan seperti ini lalu nanti kita masukkan kabel datanya kemudian kita klik start ya ya langsung aja disini kita dekan polom atas dan polom bawah dengan secara persamaan kemudian kita masukkan kabel datanya lalu kita klik start maka otomatis handphone kita akan di install ya teman-teman nah seperti ini ya kita tunggu hingga prosesnya selesai kita tunggu nah untuk installnya berhasil ya R is done oke kemudian kita copot kemudian kita hidupkan handphone kita tunggu hingga handphone nya hidup kembali nah di video ini saya akan bercepat biar kalian tidak kelamaan menunggu oke setelah handphone nya hidup kembali langsung aja disini kita akan melewati akun google nya tinggal lewati seperti ini lewati ya kita lewati kemudian disini kita lewati lagi kemudian disini kita lewati ya kita lewati kita klik lainnya kita klik setuju nah kemudian kita lewati lagi kita klik berikutnya lewati kita lewati kita lewati kita gunakan sekarang kita klik disini nah handphone nya sudah terbuka ya teman teman nah semoga bermanfaat buat kalian ya dan jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian klik like dan jika kalian suka banget silahkan kalian klik tombol subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye